Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini Welcome back to my YouTube channel Udah lama banget kamu gak upload video Oke, pada video kali ini aku akan berbagi tutorial Jadi tutorial tentang fotografi Hari ini kita akan sharing bersama-sama tentang bagaimana cara Memindahkan preset Adobe Lightroom Dari komputer atau laptop ke Adobe Lightroom Mobile di HP Android kali ya Sebelumnya buat kalian yang belum tahu apa itu Adobe Lightroom Photoshop Lightroom itu adalah sebuah software yang berguna buat editing warna Dalam fotografi pasti kalian ingin sesuatu warna yang beda Atau kalian ingin warna yang lebih tajam atau warna yang lebih saturasinya kurang Nah, itu bisa gini dengan Adobe Lightroom Jadi kebanyakan fotografer-fotografer itu menggunakan Adobe Lightroom Untuk kalian yang tahu bahwa Adobe Lightroom ada dua Ada dua, versi desktop dan versi mobile Jadi hari ini kita akan belajar bareng bagaimana cara memindahkan Preset Adobe Lightroom dari komputer kita ke Android kita Oke, sebelum itu silahkan kalian klik subscribe dulu ya Subscribe Sekiranya kalian gak suka video ini, kalian harus subscribe Subscribe dari kalian adalah untuk support buat aku Dan itu cukup berarti banget buat aku Oke, daripada kelamaan langsung aja kita bahas bareng-bareng Tapi sebelumnya apa yang perlu kita siapkan Yaitu kalian cukup menyiapkan preset yang akan dipasang ke HP Oh iya, disini sebelumnya Disini aku menggunakan Adobe Lightroom Classic versi 5 Jadi karena yang format preset-nya itu masih IR time Betul gak saya, ya bukan XMP Kalau yang terbaru itu sudah SMP Tapi XMP ya Tapi karena laptopku itu speknya masih rendah Jadi pakai Adobe Lightroom Classic aja Oh iya, dan disini Adobe Lightroom Mobile yang aku gunakan Itu adalah versi 3 Jadi gunakan Adobe Lightroom yang versi lama Karena kalau versi yang baru, Adobe Lightroom Mobile yang baru itu Biasanya sulit banget di edit buat versinya Oke, daripada kelamaan langsung aja kita bahas bareng-bareng Check this out Halo guys, oke hari ini kita akan belajar bagaimana cara Masukkan preset Adobe Lightroom dari laptop atau komputer Ke Adobe Lightroom Mobile yang ada di HP Android kalian Ini karena aku menggunakan HP Android ya Oke, yang pertama kita buka Adobe Lightroom dulu di komputer Nah, silakan Nah, disini sudah ada Adobe Lightroom Disini Pilih Preset yang akan kalian Akan kalian pindahkan Atau kalau kalian juga punya settingan sendiri di Disini Settingan Yang sudah tersimpan Kalian bisa Nah, ini adalah preset yang sudah aku buat dan aku simpan ya Aku simpan di Adobe Lightroom Adobe Lightroom di komputer Jadi nanti ini akan kita pindahkan ke HP kita Oke, yang pertama kita ekspor dulu Preset yang sudah kita buat atau yang ada di komputer kalian Nah, silakan kalian tulis namanya dulu disini kita buat folder baru Dan search baru Oke, namanya Biar lebih namanya Bismu Pelatihan Melubah Nah, namanya gitu aja ya Biar Biar kita akan jelas nanti Kita save Oke, habis itu kita buka Tempat penyimpanan tadi Reset Set baru Nah, ini adalah hasil preset yang sudah kita eksporkan Jadi, formatnya ARTemplate Jadi disini sebelum seperti yang aku bilang di awal Disini aku menggunakan Adobe Photoshop Lightroom yang klasik Yaitu versi 5 Untuk versi yang kelima ke bawah itu Klasik itu Semua presetnya itu berakhiran Ke eksistensi ARTemplate ya Kalian ketika kalian menggunakan preset Adobe Lightroom Pasti juga akan menemukan ekstensi ARTemplate Nah, ini adalah preset dari Adobe Lightroom Oke, setelah itu kalian pindahkan ke Open kalian Halo guys Kita lanjut lagi setelah kalian sudah Memindahkan ke Mobile atau ke Android kalian Kalian harus menginstal terlebih dahulu Adobe Lightroom Mobile dulu disini Aku menggunakan Adobe Lightroom 3 Silahkan kalian gunakan versi 3 atau Versi yang lebih lama juga bisa Yang masih mendukung format ARTemplate Selain itu, kalian juga harus menginstal ini APK Editor APK Editor ini Silahkan kalian download aja Baiklah, langsung aja Yang pertama kalian buka APK Editornya Silahkan kalian pilih Pilih aplikasi from app Select APK from app Dan silahkan kalian cari Aplikasi Adobe Lightroom Yang akan kalian edit Masukkan Mau akan kalian masukkan Presetnya Pilih ID Lightroom Mobile Silahkan kalian pilih dulu Edit Resource Nah, silahkan tunggu dulu Pilih pencet File Oke, itu yang lama-lama-lama Silahkan kalian pilih naik Pilih ke Asset Pilih ke Pilih resource Pilih ke preset Nah, disini Kalian Ketika kalian menginstal Adobe Lightroom Yang udah kalian download tadi Pasti di bagian preset Bagian preset ada Nama preset kreatif Color, black away, detail, dan efek Kamera Samsung Silahkan kalian pilih Folder salah satu Disini aku menggunakan detail aja Nah, oke Disini detail Ini adalah preset Yang sudah ada dari Bawaan dari install tadi Silahkan kalian tambahkan Preset Yang udah kalian Pindahkan dari Komputer ke HP kalian Kalian tinggal Pencet tambah Plus ini Terus pilih Tempat Penyimpanan preset kalian Yang udah kalian pindahin ke HP kalian Nah, ini tadi ya Abis itu waktunya nyoba tadi Silahkan kalian klik Nah, sudah-sudah Silahkan kalian tinggal Build Selamat menikmati Oke, setelah ini sudah selesai Silahkan kalian remove dulu Adobe Blackroom yang udah Kalian install awal tadi Dihapus Setelah kalian install Kalian install yang sudah Kalian modifikasi Dengan preset kalian Nah, ini untuk di Android ya Kalau di iOS Atau di iPhone Itu beda lagi Karena format Ekstensi Adobe Blackroom nya Juga beda Oke, sudah selesai Oke, dan Selahkan kalian close Dan exit Kita buka di Adobe Blackroom nya Nah, disini Kita lihat Oke, get starter Kita cek apakah Sudah ini Lalu Cek apakah preset nya Sudah Bisa tadi Silahkan kalian Pilih preset Tadi kita Simpan di detail Apakah sudah masuk Oh, sudah ternyata Wisnu Lihatnya nyoba Oke Nah, jadinya seperti ini Ya, mungkin cukup ini Aja dulu Tutorial dari aku Ya, mungkin cukup itu Aja dulu Video dari aku Semoga tutorial ini Cukup membantu Buat kalian yang Baru pemula Yang baru mau belajar Tentang Adobe Blackroom Dan sebagainya Jika ada Pertanyaan Silahkan kalian Tinggalkan di komen Aku Wisnu Pratama Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa